Ya bagaimana cara mengatasi ya sebuah HP Redmi Xiaomi ya itu dengan kondisi fastboot seperti ini ya jadi nggak bisa nyala dengan normal maksudnya ya nggak bisa tampil seperti biasanya kita tekan apapun nggak bisa kita mau tunggu sampai ini juga nggak bisa ya jadi jangan panik ya mode fastboot ini terjadi penyebabnya itu karena ada permasalahan dengan software software di dalam HP Android ini ya atau yang kedua penyebabnya itu tombolnya ini rusak diantara tombol volume dan juga power ya sehingga ketika tiba-tiba saja ketika kita mematikan atau menyalakan muncul seperti ini nggak bisa diapa-apain ya caranya untuk agar dia bisa normal kembali ya jadi jangan panik semuanya ya teman-teman semuanya caranya yang pertama ada dua cara ya di sini saya yang pertama kita akan gunakan tombol power ini ya jadi tekan tombol power lama ya tekan terus dia akan restart sendiri kira-kira sekitar berapa 1 nah dia akan restart sendiri ya Nah kalau dia balik lagi berarti kita coba lagi seperti itu berarti kemungkinan besar ada permasalahan di sini ya kita tombolnya sampai dengan ke fleksibelnya ya Hai kita coba lagi ya Hai kita coba lagi ya tekan terus seperti ini sampai dia restart sendiri Hai Nah udah ya Hai keluar lagi berarti kalau seperti ini cara cara pertama gagal kita akan gunakan cara kedua yaitu Hai tekan tombol power dan juga volume plus atau volume atas bareng ya seperti ini bareng tekan lama ya kayak tadi Hai sampai dia masuk ke mode nah dia sudah menyala ya tidak fast boot lagi kita tunggu ya kita tunggu apakah sudah normal atau belum kita tunggu sampai dia loading ya ini sedang loading jadi tunggu nah ini ya sudah loading ya kita tunggu seperti ini nah ini sudah normal ya kasus seperti ini tuh banyak terjadi eh disebabkan Hai karena errornya HP itu sendiri ya tadi saya ngomong yaitu ada permasalahan dengan hardware-nya ya di volume ini tombolnya atau tombol power atau juga fleksibelnya yang bermasalah ya 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 Terima kasih.